Demo besar-besaran terjadi di Tel Aviv, seusai enam sandera Israel dinyatakan tewas. Dikutip dari The Times of Israel, sekira 280 ribu orang berkumpul melakukan aksi unjuk rasa. PM Israel Benyamin Netanyahu disebut ketakutan dan khawatir terkait aksi protes masal itu. Hal tersebut disampaikan oleh seorang pejabat Israel yang tidak disebutkan namanya. Firma Crowd Solutions memperkirakan demo tersebut akan menjadi unjuk rasa terbesar selama hampir 18 bulan. Penyelenggara memperkirakan bahwa 300 ribu orang berkumpul di Tel Aviv dan 200 ribu orang lainnya ikut serta dalam protes lainnya di seluruh negeri. Dalam aksi demo tersebut, sejumlah anak-anak pun ikut melakukan aksi unjuk rasa dengan menggunakan pakaian bercak merah. Adapun hal itu sebagai simbol tahanan yang terluka. Dilaporkan demo yang mulanya berjalan tertib berubah menjadi ricuh karena polisi melakukan pembubaran. Aparat bahkan mengerahkan pasukan berkuda dan menangkap sejumlah demonstran. Situasi di ibu kota Israel pada malam itu seketika menjadi mencekam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!